Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Ye Jin. Ia adalah seorang dokter gigi cantik di sebuah klinik besar di kota Seoul. Suatu hari, ia dimarahi oleh atasannya, karena tak senang dengan cara Ye Jin menangani pasiennya. Ye Jin selalu memberikan perawatan gigi seperlunya, dan lebih mempedulikan keuangan orang-orang kelas bawah. Atasan Ye Jin selama ini membuka praktik dengan cara yang kotor. Atasannya itu selama ini memberikan perawatan gigi yang tidak perlu, dan juga berlebihan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Ye Jin yang kesal pada bosnya itu, ia memilih untuk keluar dari klinik tersebut. Malam harinya, ia minum dengan sahabatnya yang bernama Missen. Ye Jin menceritakan apa yang telah terjadi kepada Missen. Ia memilih mengambil resiko, kehilangan pekerjaan, daripada harus hidup dalam kebohongan. Usai berhenti dari klinik tersebut, Ye Jin pun memutuskan untuk membeli sepasang sepatu mahal. Esok harinya mantan atasannya mengirimkan Ye Jin sebuah pesan. Beliau tak terima, terkait unggahan Ye Jin di komunitas dokter gigi. Ternyata semalam Ye Jin mabuk dan tanpa sadar ia menuliskan sebuah artikel buruk, tentang si bos, sekaligus menjelek-jelekkan nama baiknya, di komunitas dokter gigi. Ye Jin yang sadar dari mabuknya panik, sehingga ia berusaha menghapus artikel tersebut. Namun sialnya, ia lupa dengan kata sandi akunya sendiri, karena perbuatannya itu, atasannya pun marah. Dan berjanji akan memastikan karirnya Ye Jin sebagai dokter gigi akan hancur. Satu minggu kemudian, Ye Jin pun sangat sulit mendapatkan pekerjaan, berbagai surat lamaran telah Ye Jin kirim. Ke beberapa klinik besar, namun ia selalu ditolak. Ternyata atasannya itu, telah menyebarkan artikel yang Ye Jin tulis, sehingga tak ada satupun klinik, yang mau menerimanya. Karena Ye Jin telah membuat berita buruk terhadap atasannya. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seseorang pria, di sebuah desa yang bernama Gong Jin. Pria itu bernama Hong Du Sik. Ia adalah seorang pemuda tampan, dan pekerja keras, yang sering membantu orang-orang di sana. Du Sik juga sangat disukai oleh para penduduk desa. Dan orang-orang juga sering memanggilnya, dengan sebutan kepala Hong. Saat melewati pasar, tak ada satupun orang yang tak mengenali Du Sik. Du Sik juga sangat terkenal ramah, kepada para orang tua. Du Sik yang tampan dan baik hati itu, mempunyai hobi berselancar di laut. Di sisi lain, Ye Jin harus menerima kenyataan pahit, karena tak ada satupun klinik, yang mau menerima ia bekerja. Ye Jin memutuskan untuk mengunjungi kampung halamannya. Ia pergi ke pantai di desa Gong Jin, sekaligus untuk merayakan ulang tahun, almarhum sang ibu. Setibanya di sana, Ye Jin pun menghubungi sang ayah. Namun beliau ternyata lupa, dengan hari spesial tersebut. Sehingga Ye Jin pun menutup teleponnya, karena tak mau mengganggu sang ayah, yang kini telah mempunyai keluarga baru. Ye Jin lalu berjalan-jalan di pantai, sambil melepas sepatunya. Tanpa ia sadari, ternyata kedua sepatunya telah hilang terseret ombak. Ketika ia berusaha mencari, ia pun bertemu dengan Dusik, yang memberikan salah satu sepatu Ye Jin. Tak hanya itu saja, Dusik bahkan rela meminjamkan sendal miliknya, agar Ye Jin tidak pulang, dengan kaki telanjang. Di perjalanan pulang, Ye Jin bertemu dengan satu anak laki-laki, dan juga satu anak perempuan, yang sedang menangis. Rupanya bocah perempuan itu, tak sengaja menyebabkan gigi temannya lepas, sehingga Ye Jin pun, Segera mengobati gigi anak tersebut. Usai diobati, ia pun mengantar anak itu pulang ke rumah, dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Ibu dari anak itu bernama Ibu Jung, pemilik warteg di desa Gong Jin. Sedangkan ayahnya, sekaligus mantan suami Ibu Jung, merupakan kepala desa di Gong Jin. Sebagai tanda terima kasih, Ibu Jung pun memberikan sup rumput laut kepada Ye Jin. Tak hanya itu saja, ia juga menyarankan Ye Jin, untuk membuka sebuah klinik dokter gigi, karena di desa tersebut, masih belum ada. Setelah itu Ye Jin berniat pulang ke Seoul, akan tetapi, nasib malang kembali menimpanya. Karena mobilnya mogok, Ye Jin kemudian mampir ke sebuah kedai kopi, untuk mencari bantuan. Pemilik kedai kopi itu bernama Jun, seorang penyanyi sembilan puluhan, yang karirnya udah meredup. Ketika Ye Jin ingin membayar, mesin ATMnya ternyata mengalami masalah. Sehingga Jun meminta Ye Jin, agar membayarnya dengan uang tunai. Namun sayangnya Ye Jin tidak membawa uang tunai. Tak lama kemudian, Dusik datang dengan membawa berita, internet yang rusak di daerah mereka. Sehingga ATM tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Ye Jin kemudian meminta bantuan Dusik, agar mau meminjamkan uang miliknya. Namun Dusik malah membawa Ye Jin ke pelabuhan, untuk bekerja bersama nenek-nenek, membersihkan cumi-cumi. Karena tak punya pilihan lain. Akhirnya ia pun terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Setelah bekerja beberapa saat, Ye Jin menerima upahnya, sehingga ia menitipkan sebagian uangnya kepada Dusik, agar diberikan kepada Jun. Untuk melunasi hutang kopinya tadi. Esok harinya, semua jaringan telah kembali hidup. Ye Jin pun berhasil memperbaiki mobilnya, sehingga ia pun ingin kembali ke Seoul. Di perjalanan, ia mendapat telepon dari mantan atasannya. Atasannya itu berjanji akan menerima Ye Jin kembali, asalkan ia mau meminta maaf. Mengetahui hal itu, Ye Jin pun merasa kesal. Karena harga dirinya telah direndahkan. Ye Jin yang sakit hati mengatakan, bahwa dirinya akan membuka kliniknya sendiri. Seketika ia pun langsung kembali ke Go Jin. Setibanya di sana, Ye Jin menemui ibu Jung. Ia pun menanyakan tempat, untuk membuka sebuah klinik, dan juga tempat tinggal. Ibu Jung lantas mengajak Ye Jin, untuk bertemu dengan seseorang, yang akan membawanya. Melihat tempat yang Ye Jin butuhkan. Sesampainya di sana, Ye Jin pun begitu terkejut. Karena ternyata orang tersebut adalah Dusik. Setelah itu, Dusik pun mengantar Ye Jin. Untuk melihat tempat yang akan ia sewa. Dusik juga mengajak Ye Jin, bertemu langsung dengan pemiliknya, yang tak lain adalah ibu Jung sendiri. Dusik kemudian memberitahu Ye Jin, bahwa tempat yang akan disewa olehnya, sebenarnya memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Namun karena ibu Jung sangat ingin adanya klinik gigi di sana, maka beliau pun menurunkan harga sewanya. Khusus untuk Ye Jin. Pada akhirnya Ye Jin pun sepakat, untuk menyewa tempat tersebut. Dusik lalu meminta Hee Jin, untuk membayar jasa pelayanannya tadi. Bahkan ia juga menawarkan, jasa renovasi rumah. Dan juga kliniknya, rupanya Dusik, memiliki banyak sekali keahlian, yang sudah bersertifikat resmi. Sehingga tak heran, jika ia ada di mana-mana, dan bisa melakukan apapun. Beberapa hari kemudian, Ye Jin pun kembali ke Seoul, untuk mengemasi barang-barangnya. Hal itu membuat temanya Mi Sen sangat sedih, karena untuk pertama kalinya, sejak dari SMP mereka berdua harus berpisah. Akan tetapi keputusan Hee Jin udah bulat, ia ingin membuktikan, bahwa dirinya mampu sukses, tanpa harus memohon-mohon pada atasannya. Kedatangan Ye Jin, langsung disambut hangat oleh warga desa. Ye Jin juga merasa kaget, karena ternyata Dusik telah merenovasi kliniknya itu, dengan mengubah seluruh dekorasinya. Ye Jin pun sangat menyukai tampilan baru tersebut. Setelah itu, Ibu Jung mendatangi Ye Jin, untuk mengundangnya ke pesta warga desa. Ye Jin datang ke acara tersebut, dengan tujuan untuk mempromosikan kliniknya. Setibanya di sana, Ye Jin terlihat tidak nyaman. Dengan lingkungan sekitar, hal itu terlihat jelas, ketika Ye Jin menolak makanan, yang diberikan oleh Nenek Gamri. Namun gaya bicara Ye Jin yang terlalu terbuka, membuat semua penduduk desa yang hadir, merasa tersinggung. Dusik meminta Ye Jin agar menjaga ucapannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ye Jin mendapat panggilan dari sahabatnya Misen. Ia menerima telepon di sebuah ruangan. Ye Jin mengaku pada sahabatnya itu, bahwa ia tidak suka, dengan lingkungan desa Gongjin. Ye Jin juga menceritakan, Jung pemilik kedai kopi yang julid. Setelah selesai menelpon, Ye Jin pun heran. Mengapa semua orang melihat tajam kepadanya? Seketika Ye Jin pun baru menyadari, bahwa ternyata mic di ruangan tadi masih menyala, sehingga obrolan yang tadi terdengar jelas oleh semua orang. Hal itu membuat masyarakat merasa kecewa kepada Ye Jin. Karena merasa bersalah, dan juga malu, Ye Jin pun berpikir untuk kembali ke Seoul, dan menutup kliniknya. Tak lama kemudian, Dusik datang ke rumah Ye Jin, untuk mengantarkan paket. Dusik kemudian mengingatkan Ye Jin, agar menjaga ucapannya, dan jangan pernah memandang rendah orang lain. Akan tetapi, tiba-tiba sahabatnya Mi Sen, datang dengan sangat sedih, karena ia baru saja putus dengan pacarnya. Mendengar hal itu, Ye Jin pun langsung menawarkan Mi Sen, untuk tinggal di sana. Dan menjadi asisten di kliniknya. Beberapa hari kemudian, klinik gigi Ye Jin, telah resmi dibuka. Namun hingga menjelang sore, tak ada satu orang pun yang datang, untuk berobat ke sana. Lalu Ye Jin bercerita jujur kepada Mi Sen, alasan mengapa kliniknya bisa sepi. Beberapa hari yang lalu, Ye Jin sengaja membuat warga tersinggung, dengan ucapannya. Mi Sen lantas menyarankan Ye Jin, agar pulang saja ke Seoul. Akan tetapi Ye Jin menolaknya, karena ia masih berambisi, dalam mendirikan kliniknya itu. Malam harinya, Ye Jin pun jogging untuk mengurangi rasa stresnya. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Dusik, yang sedang bersepeda. Dusik lalu mengingatkan Ye Jin, untuk bisa beradaptasi, dan memberikan kue beras. Sebagai permintaan maafnya, kepada masyarakat. Demi memenangkan hati masyarakat desa. Ye Jin pun melakukan semua saran dari Dusik. Namun sayangnya, upaya Hijin tersebut tidak sesuai harapan. Karena orang-orang di sana, terlihat masih belum bisa memaafkan Ye Jin. Dusik pun kemudian mengajak Ye Jin, untuk menghadiri rapat desa. Di sana Dusik membawakan berbagai macam makanan, dan juga minuman. Dusik mengatakan kepada para warga, bahwa cemilan tersebut dibelikan oleh Ye Jin, sebagai tanda permohonan maafnya, atas perkataannya tempoh hari. Dengan usaha Dusik tersebut, akhirnya para warga pun, mulai memberikan respon yang baik. Setelah rapat selesai, Ye Jin pun mengucapkan terima kasih, atas bantuan Dusik itu. Namun ternyata, semua itu tidaklah gratis. Dusik kemudian memberikan, total tagihan cemilan, dan juga minuman. yang telah ia bagikan tadi. Esok harinya, Ye Jin pun kaget sekaligus bahagia, karena kliniknya kedatangan pasien. Ternyata Dusik telah merekomendasikan klinik Ye Jin, kepada pria yang berobat di sana. Mengetahui hal itu, Ye Jin lalu pergi menemui Dusik yang sedang memancing, untuk mengucapkan terima kasih, karena selama ini, Dusik telah banyak sekali membantunya. Saat naik ke tempat Dusik memancing, tiba-tiba ia pun terpeleset. Untung saja dengan sigap, Dusik segera menangkapnya. Suatu hari, Dusik sedang menikmati masakan nenek Gamri, yang sangat enak. Dusik hanya makan sendirian. Karena saat itu gigi sang nenek sedang sakit. Mengetahui hal itu, Dusik bergegas menggendong sang nenek, pergi ke klinik Ye Jin. Setelah diperiksa, rupanya nenek Gamri mengalami masalah pada giginya. Yang cukup parah, sehingga Ye Jin menyarankan sang nenek, agar melakukan implan gigi saja. Akan tetapi sang nenek menolak, karena biayanya yang sangat mahal. Nenek Gamri meminta Ye Jin, agar mencabut semua giginya saja. Namun tentu saja Ye Jin menolak, karena hal itu sangat beresiko, dan bisa membahayakan keselamatan sang nenek. Dusik lalu mengatakan, ia akan membayar semua biaya pemasangan implan gigi sang nenek, namun Ye Jin harus merahasiakan semua itu dari nenek Gamri. Akan tetapi Ye Jin juga menolaknya, karena ia harus bertanggung jawab. Pada semua pasiennya, ia wajib memberi tahu sedetail mungkin, tentang pengobatan, yang akan ia berikan, kepada pasiennya. Sepulang kerja, Ye Jin mengunjungi rumah nenek Gamri. Ia membujuk sang nenek, agar mau melakukan pemasangan implan gigi, dengan harga yang murah. Esok harinya, nenek Gamri datang ke klinik, dengan membawa semua uang yang ia miliki. Setelah itu nenek Gamri bercerita kepada Dusik, bahwa Ye Jin telah datang ke rumahnya kemarin, dokter cantik itu telah menurunkan harga implan gigi, demi kesehatan sang nenek. Ternyata dibalik penampilan Ye Jin yang terlihat sangat judes, rupanya gadis itu memiliki hati yang baik juga. Malam harinya, listrik di rumah Ye Jin mati. Dusik yang mengetahui hal itu. lalu mendatanginya, untuk memeriksanya. Namun karena kerusakan berasal dari pusat, maka mereka harus menunggu, sampai listriknya kembali menyala. Dusik meminta maaf kepada Ye Jin. Karena selama ini ia sudah salah menilai Ye Jin. Ia juga mengucapkan terima kasih, karena Ye Jin telah mempedulikan kesehatan nenek Gamri. Saat pergi, Dusik mengirimkan sebuah pesan pada Ye Jin. Ia menyuruh agar Ye Jin membuka kotak sepatunya. Ternyata Dusik telah menemukan sepatu Ye Jin yang hanyut di laut beberapa waktu lalu. Ye Jin pun sangat senang, karena sepatu kesayangannya telah kembali lagi. Esok harinya, Ye Jin dipaksa masuk, untuk ikut ke pertemuan, para pengusaha lokal, di desa Gongjin. Pertemuan itu sangat membosankan Ye Jin, sehingga membuat Ye Jin berpura-pura tidur. Agar ia diperbolehkan pulang duluan. Akan tetapi ternyata, tak ada satupun orang yang mempedulikan dirinya. Hingga akhirnya, Dusik terpaksa menggendong Ye Jin pulang. Namun Dusik yang menyadari kalau Ye Jin hanya berpura-pura, ia pun menyuruh Ye Jin agar segera bangun. Suatu hari, klinik Ye Jin kedatangan seorang pria mesum, alih-alih ingin melakukan perawatan gigi. Pria itu mencari kesempatan, untuk merabat tubuh Misen. Ye Jin yang melihatnya, tentu saja tidak terima. Nenek Gamri yang sempat melihatnya, langsung memberitahu Dusik. Perihal keributan di kliniknya Ye Jin tersebut. Tak lama kemudian, Dusik pun datang, dan ia langsung menggampar pria itu, hingga pingsan. Akibat kejadian tersebut, orang itu harus dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Ye Jin dan Dusik, dibawa ke kantor polisi, karena sudah melakukan kekerasan. Beruntungnya nenek Gamri menemukan ponsel pria itu, yang tertinggal di kliniknya Ye Jin, sehingga ditemukan bukti-bukti pelecehan, yang dilakukan pria mesum itu. Dengan begitu, maka Ye Jin dan Dusik pun, dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu, Ye Jin mendatangi Dusik di rumahnya, untuk berterima kasih, karena telah menolongnya. Di sana Ye Jin melihat foto Dusik bersama kakeknya, ternyata Dusik telah kehilangan kedua orang tuanya. Saat Dusik berusia enam tahun, ketika duduk di bangku SMP, sang kakek pun meninggal dunia. Nenek Gamri adalah orang yang merawat Dusik, setelah si kakek tiada. Warga sekitar juga memperlakukan Dusik. Dengan sangat baik, sehingga Dusik menganggap mereka semua, adalah bagian dari keluarganya sendiri. Obrolan itu ditutup dengan sebotol anggur, yang membuat Ye Jin tak sadarkan diri. Dan bermalam di sana. Esok harinya Ye Jin pun kaget, karena ia terbangun di rumahnya Dusik. Ye Jin lalu pulang sambil mengendap-ngendap, akan tetapi sayangnya Nam Suk telah melihatnya. Sehingga muncul sebuah gosip, tentang Ye Jin yang tidur bersama dengan Dusik. Berita itu pun seketika menyebar begitu cepat, ke seluruh warga desa Gongjin. Ye Jin berusaha mengingat, apa yang telah terjadi semalam. Rupanya ia telah mabuk, dan ia bertingkah sangat konyol. Tapi anehnya, Ye Jin sama sekali tak ingat, bagaimana bisa ia menginap di rumahnya Dusik. Akhirnya Ye Jin mengajak Dusik makan, sekaligus menanyakan, apa yang sebenarnya telah terjadi tadi malam. Dusik hanya menceritakan kekonyolan Ye Jin, saat ia mabuk berat. Sementara itu, para warga terus memantau Ye Jin dari kejauhan, namun karena perilaku mereka berdua, tak seperti pasangan. Seketika warga pun merasa heran, bagaimana bisa mereka berdua tidur bersama. Sikap Dusik yang sangat baik, membuat Ye Jin menanyakan, apakah Dusik menyukai dirinya, karena selama ini, Dusik sangat peduli, dan suka sekali menolong Ye Jin. Ye Jin kemudian menegaskan, bahwa dirinya dan Dusik, sangat tidak cocok, karena status sosial mereka berdua, yang sangat jauh berbeda. Ye Jin adalah lulusan kedokteran gigi, sedangkan Dusik hanya seorang pengangguran, yang bekerja serabutan, merasa dipandang sebelah mata oleh Ye Jin, maka Dusik pun memilih pergi dari sana. Sementara itu, Misen dan juga para warga, kembali membicarakan Ye Jin dan juga Dusik. Warga menganggap, kalau Dusik terlalu baik untuk Ye Jin. Mereka memuji kecerdasan Dusik, karena sejak kecil, ia selalu peringkat pertama, dan mendapat beasiswa setiap tahunnya. Dusik juga memenangkan medali emas, pada Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Tak hanya itu, ternyata Dusik juga seorang lulusan universitas ternama di Seoul, dengan nilai terbaik. Sesampainya di klinik, Misen langsung menceritakan semua fakta, tentang Dusik tersebut, kepada Ye Jin. Mendengar hal itu, tentu saja Ye Jin seketika terkejut. Akan tetapi lima tahun setelah lulus kuliah, tak ada seorang pun yang tahu, keberadaan Dusik. Sampai akhirnya, pria itu pulang kembali ke desa Gongjin. Di sisi lain, seorang pria hampir saja tercebur ke laut, jika Dusik tidak segera menolongnya. Pria itu bernama Song Hyun. Meski ini adalah pertemuan pertama mereka, namun keduanya tampak akrab. Karena memiliki hobi yang sama, Dusik juga menemani Song Hyun, untuk menikmati pemandangan indah di desa Gongjin. Esok harinya, Ye Jin diundang di salah satu sekolah dasar, untuk mengajarkan, cara menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar. Namun karena Mi Sen sedang sakit, ia pun meminta Dusik untuk menggantikannya. Usai mengajar anak-anak, Dusik lalu meminta Ye Jin, untuk mentraktirnya makan siang, sebagai imbalannya. Setibanya di rumah makan, Ye Jin pun meminta maaf, mengenai perkataannya kemarin. Namun jujur saja, ia masih tak percaya, kalau Dusik adalah lulusan terbaik di universitas. Ye Jin lalu meminta Dusik, untuk mengerjakan soal ujian nasional, dan semuanya itu diselesaikan oleh Dusik, dengan sangat amat mudah. Melihat kecerdasan Dusik tersebut, Ye Jin pun merasa heran, kenapa Dusik tak mencari pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi Dusik mengatakan, bahwa di dunia ini, banyak sekali hal yang lebih penting daripada uang. Kebahagiaan akan terlalu sempit, jika hanya diukur dari segi materi saja. Setelah itu, Dusik lalu mengajak Ye Jin bermain hujan-hujanan di pantai. Dusik hanya ingin, Ye Jin agar lebih santai, dalam menjalani hidupnya. Saat tengah asyik bermain air, tiba-tiba Ye Jin teringat kejadian kemarin malam. Rupanya saat ia mabuk berat. Tanpa sadar Ye Jin telah mencium Dusik di malam itu. Malam harinya, Ye Jin pun menceritakan kejadian itu kepada Mi Sen. Sebagai sahabat, Mi Sen justru malah terus menggodanya. Sehingga membuat Ye Jin menjadi salah tingkat, dan berjanji tak akan berurusan dengan Dusik lagi. Sebelum berangkat kerja, Ye Jin mampir ke sebuah kedai kopi. Di sana ia bertemu dengan Dusik lagi. Namun Ye Jin berusaha untuk tetap mengabaikannya. Bahkan Ye Jin tak ingin Dusik yang melayani pesanan kopinya. Melihat sikap Ye Jin yang aneh tersebut, Dusik pun menyadari. Bahwa sepertinya Ye Jin telah mengingat kejadian di malam itu. Untuk memperbaiki hubungannya, Dusik lalu menemui Ye Jin di kliniknya. Ia mengatakan, kalau Ye Jin tak perlu merasa malu, dan juga canggung, atas kejadian malam itu. Dusik merasa itu bukanlah masalah yang besar. Karena sebagai seorang pria, dan wanita dewasa, maka mereka wajar saja mengalami hal semacam itu. Dusik lalu mengatakan, supaya Ye Jin menganggap ciuman tersebut, merupakan tanda pertemanan mereka. Sepulang dari sana, Dusik lalu mengantar seorang wanita, yang bernama Ji Won. Warga yang melihat hal itu, mereka pun beranggapan bahwa, Ji Won adalah kekasih barunya Dusik. Jelas hal itu menjadi gosip baru yang menyebar luas, kepada warga desa. Di perjalanan pulang, Dusik tak sengaja mendengar keributan, di rumahnya nenek Gamri. Ternyata Song Hyun, masuk ke rumah sang nenek tanpa izin, sehingga membuat sang nenek takut, dan memukulnya. Namun beruntungnya, Dusik bisa menghentikan kesalahpahaman tersebut. Setelah itu, warga desa mengadakan rapat untuk lomba festival lagu, yang akan diadakan dua minggu lagi. Kepala desa meminta seluruh warganya, untuk berpartisipasi di acara lomba itu. Karena hadiahnya sangat besar, dalam rapat tersebut, warga terus membicarakan hubungan Dusik, dan juga Ye Jin. Mereka menyuruh Dusik, agar berduet dengan Ye Jin. Dalam perlombaan tersebut, namun Ye Jin meminta, agar mereka berhenti membicarakan tentang dirinya, dan juga Dusik. Ye Jin mengatakan, kalau ia dan Dusik, tak ada hubungan apapun. Kemudian Ye Jin pergi meninggalkan rapat, yang kemudian disusul Dusik yang mengejarnya. Sebagai teman Dusik, ia meminta Ye Jin tak perlu terlalu memikirkan omongan orang-orang. Sebab Ye Jin tak pernah menganggap Dusik sebagai temannya, sebab Ye Jin tak mau berteman dengan sembarangan orang. Mendengar perkataan Ye Jin tersebut, membuat Dusik merasa kecewa. Karena ternyata gadis itu, sama sekali tak pernah mau berubah. Singkat cerita, hari festival pun tiba. Malam itu sangat meriah, karena semua warga desa ikut berpartisipasi, mulai dari anak-anak. Hingga para orang tua, ketika sang nenek sedang tampil, tiba-tiba Dusik meminta pertolongan Ye Jin, karena anak Chun saat latihan mengalami kecelakaan. Ye Jin yang merupakan seorang dokter gigi. Tentu tak bisa berbuat banyak. Ia lalu menyarankan, agar segera membawanya ke rumah sakit. Namun anak itu bersih keras ingin tampil, dan mendapatkan hadiahnya. Di tengah penampilannya yang kacau, Ye Jin dan Dusik lalu naik ke atas panggung. Keduanya pun berusaha menahan malu, saat menari di hadapan orang banyak. Penonton yang melihat penampilan Dusik dan Ye Jin itu, memberi sambutan yang sangat meriah. Festival itu pun berjalan dengan lancar, anaknya Chun yang dibantu Ye Jin dan juga Dusik, berhasil meraih juara dua. Acara tersebut pun ditutup dengan penampilan grup musik, yang sangat meriah. Malam itu Ye Jin dan juga Dusik, tengah melihat kembang api bersama. Perlahan hubungan mereka kembali membaik. Sampai tiba-tiba, ada seseorang tak sengaja mendorong Dusik, yang hampir saja terjatuh ke laut. Beruntung Song Hyun langsung datang menolong Dusik. Ternyata Song Hyun adalah seniornya Ye Jin. Saat masih kuliah dahulu, kini beliau telah sukses, menjadi sutradara terkenal di Korea. Sedangkan Ji Won adalah penulis, yang bekerja untuk Song Hyun. Mereka berencana akan melakukan syuting, acara terbarunya di desa Gong Jin. Karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya, maka Dusik pun mengajak Song Hyun, untuk mampir ke rumahnya. Akan tetapi Ye Jin memaksa untuk ikut, karena ia takut jika Dusik nanti bercerita, tentang ciuman mereka malam itu. Setibanya di sana, Song Hyun meminta Dusik, untuk menjadi pemandu lokasi acaranya. Dan mereka pun minum bersama. Ketika hendak pulang, Ye Jin melihat Dusik yang tidur di luar. Karena tidak tega melihatnya, ia pun membawanya masuk ke dalam. Namun Ye Jin yang tak kuat menahan kantuk. Ia pun malah ikut tertidur juga, sehingga ketiganya pun bermalam di sana, dalam keadaan mabuk. Esok harinya, Dusik pun menjadi pemandu Song Hyun, dan seluruh kru film. Dusik membawa mereka, berjalan-jalan di desa Gong Jin, sambil mencari tempat yang cocok, untuk acara terbarunya. Sebagai lokasi utama, Song Hyun memilih rumahnya nenek Gamri. Ia berusaha membujuk sang nenek, agar mau meminjamkan rumahnya. Namun sayangnya, nenek Gamri tetap menolak, dan tak mau menyewakan rumahnya tersebut. Untuk mendapatkan hati nenek Gamri, Song Hyun mempunyai sebuah ide. Ia mengajak Dusik, dan seluruh timnya, untuk pergi ke pasar, dan membelikan banyak sekali makanan, dan juga barang-barang. Rupanya semua itu, adalah untuk sang nenek. Akan tetapi, beliau tetap tak mau menyewakan rumahnya itu. Song Hyun tak mau menyerah begitu saja. Bahkan ia selalu datang untuk membantu, semua pekerjaan sang nenek. Suatu hari Song Hyun tak datang mengunjungi sang nenek lagi. Hal itu membuat nenek Gamri sangat cemas, dan selalu menantikan kedatangan Song Hyun. Sepulang kerja, Ye Jin pergi ke rumah nenek Gamri. Untuk mengembalikan dompet miliknya, yang tertinggal di klinik. Tak lama kemudian, Song Hyun datang bersama teman-temannya, dengan membawa oleh-oleh, untuk sang nenek. Ternyata beberapa hari yang lalu, ia tak bisa mengunjungi sang nenek, karena ia pulang ke So Aul, untuk urusan pekerjaan. Kedatangan Song Hyun, membuat nenek Gamri merasa senang. Sebagai balasan, karena pria itu selalu membantunya, beliau memberikan hidangan makanan, yang sangat enak. Kebersamaan mereka pun membuat sang nenek, akhirnya mau meminjamkan rumahnya, kepada Song Hyun. Esok harinya, Dusik menemani Song Hyun, untuk mengecek rumahnya. Dusik juga mengingatkan, bahwa jika ada kerusakan apapun di rumah sang nenek, maka Song Hyun harus bertanggung jawab, dan memperbaikinya. Akan tetapi Song Hyun tiba-tiba menanyakan, apakah Ye Jin sudah mempunyai pacar? Dusik yang bingung, menjawab belum. Tentu saja jawaban itu, membuat Song Hyun merasa sangat senang. Setelah itu, mereka berdua mengajak Ye Jin makan siang. Di sana Song Hyun menceritakan, saat mereka masih kuliah dahulu, di mana ia seringkali membantu Ye Jin, jika gadis itu mengalami kesulitan. Song Hyun adalah satu-satunya senior di kampus, yang sangat berjasa bagi Ye Jin. Maka tak heran, jika saat ini Ye Jin sangat menghormati beliau. Suatu hari, Dusik bekerja sebagai penjaga. Di sebuah minimarket, tak lama kemudian, Ye Jin datang, dengan membeli beberapa cemilan, dan juga sosis favoritnya. Dusik merasa aneh, saat ia melihat Ye Jin memakai pelindung leher. Ye Jin lalu menjelaskan, bahwa ini adalah resiko dari pekerjaannya, karena ia sering menunduk, saat merawat pasiennya. Malam harinya, Dusik pergi ke rumah Ye Jin untuk memberikan obat herbal. Namun ketika ia sampai, Dusik malah melihat Ye Jin, yang pulang diantar oleh Song Hyun. Ketika Ye Jin sedang jogging, ia bertemu dengan Nam Suk, yang saat itu sedang melakukan transaksi, dengan seorang pria asing, yang mengaku sebagai wakil dari bank. Dan ia menjanjikan bunga yang sangat besar, saat Nam Suk akan menyerahkan semua uangnya, Ye Jin mencoba memberitahunya, bahwa semua itu adalah penipuan. Namun sayang, pria itu malah mengambil semua uang Nam Suk, dan ia segera melarikan diri. Beruntung pria itu melewati Dusik, dan juga Song Hyun, sehingga mereka berdua, turut membantu mengejarnya. Dengan kecepatan yang Dusik miliki, ia pun mampu menghentikan penjahat tersebut, dan menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Setelah kejadian itu, Dusik pun langsung pulang. Karena merasa tak enak badan, Ye Jin lalu mengunjunginya, untuk merawat Dusik, yang sedang demam. Namun tampaknya, Ye Jin mulai tertarik kepada Dusik. Ia bahkan hampir mencium pria itu. Malam harinya, sebagian besar penduduk berkumpul, untuk syuting, di rumah nenek Gamri. Sementara Ye Jin harus lembur, dan pulang sendirian. Ye Jin yang saat itu, sedang melewati gang menuju rumahnya, tiba-tiba dari arah belakang. Terlihat seseorang sedang mengikutinya, sehingga ia memutuskan untuk berlari, sampai-sampai ponselnya terjatuh. Beruntung Dusik berada di sana, dan mengarahkan senter ke arah Ye Jin. Pagi harinya, di SPBU Dusik melihat orang tua, yang kesulitan mengisi bensin, menggunakan mesin otomatis. Ia mencoba membantunya, dan tanpa Dusik sadari, rupanya orang tersebut, adalah ayahnya Ye Jin. Setelah Dusik pergi, beliau tampak tak suka kepada Dusik, karena gaya bicara pemuda itu, yang kurang sopan. Setibanya di sana, Ye Jin langsung mengajak sang ayah, untuk ke rumah. Namun ternyata, Dusik sedang berada di sana, untuk memperbaiki kamar mandi, sesuai permintaan dari misen. Mereka akhirnya saling berjabat tangan. Sang ayah memeras tangan Dusik, dan menanyakan, apa hubungan Dusik dengan putrinya, sebab bagaimana mungkin, seorang pria bebas, keluar masuk rumah putrinya seperti itu. Akhirnya Dusik terpaksa mengaku, sebagai pacar Ye Jin, agar beliau mau melepaskan tangannya. Saat itu, Ye Jin langsung mengumumkan, ke grup warga desa Gongjin, bahwa ia dan Dusik, sedang berpura-pura pacaran, karena ayahnya tiba-tiba datang ke sana. Warga yang bersedia membantunya, akan mendapat diskon 30%, untuk perawatan gigi di kliniknya. Setelah itu, para warga pun menyambut mereka dengan baik, dan berusaha berakting senatural mungkin. Akan tetapi akting mereka begitu canggung, sehingga terlihat mencurigakan. Mereka lalu tak sengaja melewati lokasi syutingnya Song Hyun. Ia lalu mengajak mereka untuk makan, dan mampir sebentar. Sang ayah tampaknya lebih menyukai Song Hyun. Karena gaya bicaranya yang sangat sopan, dan juga berperilaku baik. Sang ayah lebih mendukung, jika putrinya menjalin hubungan dengan Song Hyun, apalagi pria itu merupakan sutradara terkenal. Ye Jin lalu mengajak sang ayah, untuk berkunjung ke kliniknya. Sang ayah meminta Ye Jin, untuk merawat anggrek pemberiannya, karena tak bisa tumbuh dengan baik. Dusik memberitahu cara untuk merawat tanaman tersebut. Ternyata ia memiliki pengetahuan luas, tentang merawat anggrek, sehingga membuat sang ayah perlahan mulai suka pada Dusik. Dan keduanya pun perlahan menjadi akrab. Setelah itu, mereka pergi ke warung Ibu Jung. Ketika sedang makan, Dusik kembali membuat sang ayah dekat dengannya. Ia memujuk si ayah. Dengan makanan yang belum pernah, beliau makan sebelumnya. Kehadiran Dusik, tampaknya mampu mencairkan suasana yang canggung, di antara hubungan putri dan ayah tersebut. Hal itu membuat sang ayah, mulai menyetujui hubungan mereka berdua. Akan tetapi, saat beliau tahu kalau Dusik adalah seorang yatim piatu, maka sang ayah langsung bersikap dingin, dan meminta Ye Jin untuk memutuskan hubungannya. Namun Ye Jin tak setuju dengan pandangan sang ayah, sebab Ye Jin merasa Dusik adalah orang yang tepat. Setelah terlibat pertengkaran dengan Ye Jin, sang ayah pun pergi dari sana. Dusik lalu menyusul sang ayah, dan mencoba untuk menenangkannya. Si ayah lalu mengatakan, bahwa ia hanya ingin putrinya ada di dalam. Setelah ibunya meninggal, ia selalu diselimuti rasa kesepian. Namun bagi Dusik, Ye Jin telah tumbuh menjadi dewasa. Dengan penuh cinta, akhirnya Dusik memberitahu sang ayah, bahwa sebenarnya mereka tidak berpacaran. Ia juga berharap, Ye Jin bisa menemukan orang yang tepat. Sementara itu, di dalam Ye Jin semakin dekat dengan sang ibu. Meskipun wanita itu bukan ibu kandungnya, sang ibu menyampaikan, bahwa selama ini ayahnya selalu memperhatikan Ye Jin, dan sangat bangga kepadanya. Sang ayah, bahkan sampai mendatangi belasan toko bunga, untuk tanaman di kliniknya. Walaupun sering berbeda pendapat, akan tetapi sebenarnya, sang ayah sangat menyayangi Ye Jin. Setelah kesalahpahaman tersebut selesai, maka hubungan mereka pun kembali membaik. Setibanya di rumah, Ye Jin dikagetkan dengan seorang pria asing, yang mencoba untuk memperkosanya. Namun beruntungnya, Dusik datang di saat yang tepat, dan ia langsung menolong Ye Jin. Akibat kejadian itu, Dusik harus terluka di bagian lengan kirinya. Kejadian itu membuat Ye Jin, tak bisa berhenti menangis, karena ia melihat Dusik yang terluka, demi menyelamatkannya. Sementara itu, Song Hyun melihat polisi yang baru saja menangkap si pelaku mesum, di rumah Ye Jin. Song Hyun yang panik, ia pun segera menyusul Ye Jin, dan juga Dusik di rumah sakit. Setelah kejadian itu, Ye Jin pun terpaksa harus menginap di rumahnya Dusik, karena sekarang rumahnya sedang menjadi TKP. Sesampainya di sana, Dusik menceritakan kenangan indah bersama sang kakek. Dusik selalu menganggap kematian si kakek disebabkan ulah dirinya. Andai saja waktu itu ia tak pernah pergi. Untuk bermain, mungkin saja saat itu, sang kakek bisa tertolong. Akan tetapi, Ye Jin mencoba meyakinkan Dusik, bahwa semua itu, bukanlah salahnya. Meskipun saat itu Dusik ada di rumah, dan tidak pergi bermain. Namun tetap saja ajal pasti datang, untuk menjemput sang kakek. Karena setiap manusia, pasti akan meninggal sesuai takdir, yang telah ditentukan. Kejadian mengerikan tadi, membuat Ye Jin tak bisa tidur semalaman. Akhirnya Dusik membacakan sebuah buku untuk Ye Jin, agar gadis itu bisa tidur dengan nyenyak. Di sisi lain, Ji Won menyuruh Song Hyun agar segera kembali ke Seoul, untuk menyelesaikan pengeditan filmnya. Akan tetapi, Song Hyun meminta agar diberi waktu satu hari saja, karena ia akan menyelesaikan masalah pribadinya dengan Hee Jin. Malamnya Song Hyun menemui Ye Jin, untuk mengungkapkan perasaannya. Yang ia simpan dari masih duduk di bangku kuliah dulu. Namun Song Hyun meminta Ye Jin, untuk tidak menjawab sekarang, dan ia menyuruh Ye Jin, agar memikirkannya terlebih dahulu. Esok harinya, Ye Jin dan Mi Sen memutuskan untuk pergi berlibur ke Seoul. Setibanya di Seoul, Ye Jin malah membandingkan semua yang ada di sana, dengan desa Gongjin. Ye Jin bahkan tak bisa berhenti, memikirkan sosok dusik. Ketika hujan turun, Ye Jin kembali teringat semua kenangan indah. Saat ia bersama pria itu, ternyata Hee Jin tak bisa menahan lagi perasaannya, di mana Ye Jin benar-benar telah jatuh hati, kepada pria yang bekerja serabutan itu. Ye Jin lalu memilih untuk pulang ke Gongjin saat itu juga. Sesampainya di sana, Ye Jin menemui dusik di tepi pantai. Ye Jin lantas mengungkapkan perasanya, kepada dusik. Namun tak disangka, ternyata selama ini dusik juga menyukai Ye Jin. Akhirnya mereka berdua pun resmi menjalin hubungan, sebagai sepasang kekasih. Setelah itu, dusik pun mengantar Ye Jin pulang, namun untuk sementara waktu. Ye Jin meminta agar merahasiakan terlebih dahulu, hubungan mereka berdua, dari warga Gongjin. Ye Jin juga akan menyelesaikan urusannya dengan Song Hyun. Karena kemarin sutradara itu baru saja menembaknya. Esok harinya, Ye Jin langsung menemui Song Hyun. Ye Jin mengakui, bahwa dulu ia juga pernah menyukai Song Hyun. Ye Jin menyesal, karena ia tak pernah berkata jujur, soal perasaannya dahulu. Akan tetapi, sekarang Ye Jin meminta maaf, karena ia tak bisa menerima cintanya Song Hyun. Sebab di hati Ye Jin sudah ada seseorang. Tak lama kemudian, Dusik juga datang ke sana. Song Hyun lalu mengajaknya untuk berbicara. Ternyata Song Hyun telah mengetahui, bahwa seseorang yang ada di hatinya Ye Jin itu, adalah Dusik. Oleh karena itu, ia pun meminta Dusik agar selalu menyayangi Ye Jin, dan menjaganya dengan baik. Ketika Ye Jin sedang bermesraan dengan Dusik, di sebuah kedai kopi. Namun saat mereka menyadari kedatangan Chun, Ye Jin seketika langsung menamparnya. Saat Dusik lagi mengantarkan makanan, Ye Jin menyambutnya dengan sangat manja. Akan tetapi, saat mengetahui kehadiran Nam Suk, lagi-lagi Ye Jin pun langsung menendang Dusik. Hal itu Ye Jin lakukan, karena ia ingin menutupi hubungannya, dari warga Gong Jin. Akibat sikap kasar yang Ye Jin lakukan kepada Dusik, sering dipergoki warga. Maka para warga pun memutuskan, untuk memisahkan Dusik dengan Ye Jin. Semua orang melarang Ye Jin, untuk menemui Dusik. Demi keselamatan pemuda itu, Ye Jin dan Dusik secara diam-diam melakukan pertemuan. Akhirnya mereka bertemu, dan saling melepas rindu. Namun tiba-tiba Ye Jin dan Dusik kembali ke pergok warga. Mereka berniat akan memisahkan Ye Jin, dan Dusik sekali lagi. Akan tetapi kali ini, Ye Jin mengakui hubungannya. Rupanya semua warga sebenarnya sudah tahu, bahwa mereka berdua telah menjalin hubungan. Warga sengaja memisahkan Ye Jin, dan juga Dusik. Agar saling merasakan rindu, satu sama lainnya. Tentu saja semua orang turut bahagia, setelah mendengar pengakuan tersebut. Esok harinya, Dusik dan Ye Jin pergi berkencan ke Seoul. Di sana Dusik tak sengaja bertemu dengan teman lamanya. Pria itu sangat mencemaskan Dusik, karena lima tahun yang lalu, Dusik tiba-tiba menghilang, dan tak pernah bisa dihubungi lagi. Ia lalu memberikan kartu namanya, agar Dusik bisa menghubunginya. Setelah itu, Dusik tiba-tiba merasa sangat sedih, dan kehilangan semangatnya, seolah-olah pria itu telah mengingatkan Dusik, dengan sesuatu yang buruk. Setelah itu Ye Jin mengunjungi Dusik di rumahnya. Saat mengambil salah satu buku, di sana Ye Jin menemukan foto keluarga, yang terselip di dalamnya. Dusik memberiahu siapa orang, yang ada di dalam foto tersebut. Hal itu membuat Ye Jin merasa kecewa. Ye Jin berharap, agar Dusik bisa lebih terbuka, dan mempercayainya. Akan tetapi Dusik tetap tidak mau menceritakan masa lalunya, sehingga Ye Jin pun memilih untuk pergi saja. Di perjalanan, Ye Jin bertemu dengan Ibu Jung, Ye Jin lantas menanyakan, apa yang telah terjadi, kepada Dusik lima tahun yang lalu. Namun Ibu Jung mengatakan, bahwa tak ada satu orang pun di desa Gongjin yang tahu. Karena saat itu, Dusik tiba-tiba kembali dari Seoul, dengan sangat sedih. Setelah itu Ye Jin menghubungi Dusik, ia meminta untuk sendiri saat ini, Ye Jin akan kembali menemuinya. Jika nanti Dusik sudah berubah pikiran, dan mau menceritakan kejadian yang membuat Dusik selalu bersedih. Ye Jin mendapat kiriman, makanan dari orang tuanya. Sang ayah juga menitipkan salam untuk Dusik. Akhirnya Ye Jin pergi ke rumah Dusik, dengan membawakan makanan, yang diberikan oleh orang tuanya. Namun Dusik tetap saja diam, dan tak mau mengatakan apapun, tentang masa lalunya. Sore harinya, Song Hyun dan juga para kru, mengadakan pesta perpisahan, karena syuting di desa Gongjin telah selesai. Awalnya pesta itu sangat meriah, namun tiba-tiba salah satu kru yang bernama Doha, langsung menghajar Dusik, karena ia telah mengetahui identitas, dan tempat Dusik bekerja. Dahulu ia menganggap, bahwa Dusik telah menyebabkan ayahnya lumpuh. Kejadian itu membuat Dusik merasa sangat bersalah, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari sana. Ye Jin lalu menyusulnya, karena ia yakin bahwa semua itu bohong. Akan tetapi, Dusik membenarkan semua ucapan Doha. Dusik juga telah menghancurkan, keluarga yang ada dalam foto sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dusik terus mengurung diri di rumahnya. Nenek Gamri adalah orang yang begitu mengkhawatirkan keadaan Dusik. Setiap hari, beliau selalu membawakan makanan untuk Dusik. Namun Dusik tak pernah menyentuh makanan itu, dan terus berlarut dengan perasaan bersalahnya. Setelah itu, Nenek Gamri memberitahu Ye Jin, karena akhir-akhir ini, Dusik sama sekali tidak makan apapun. Ye Jin yang merasa khawatir, ia pun langsung mendatangi Dusik di rumahnya. Akhirnya Dusik perlahan mulai menceritakan, kejadian yang menimpannya lima tahun lalu. Dusik bercerita. Dulu ia memiliki teman dekat, yang merupakan seniornya saat kuliah, yang bernama Jong-U. Karena sering menghabiskan waktu bersama, Dusik telah menganggap beliau, seperti kakaknya sendiri. Setelah lulus kuliah, Dusik mengikuti jejak Jong-U, yang bekerja di sebuah perusahaan. Karena kinerja yang sangat bagus, akhirnya Dusik dijadikan sebagai manajer. Di sana Dusik bertemu dengan ayahnya Doha, yang merupakan seorang satpam di perusahaan tersebut. Suatu hari, ayah Doha ingin bergabung ke investasi yang dikelola oleh Dusik. Namun Dusik menyarankan agar tidak bergabung, karena investasi tersebut, memiliki resiko yang sangat tinggi. Akan tetapi, ayah Doha tetap berinvestasi, menggunakan uang asuransi. Hingga meminjam ke bank, dan itu semua beliau lakukan, tanpa sepengetahuan Dusik dan keluarganya. Namun ternyata ayah Doha mengalami kerugian. Beliau lalu menjelaskan semuanya kepada Dusik, serta meminta bantuan Dusik, untuk mendapatkan kembali uangnya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Dusik begitu terkejut, dan ia akan berusaha untuk membantunya sebisa mungkin. Namun setelah itu, Dusik mendapat kabar buruk, bahwa ayahnya Doha mencoba untuk bunuh diri, hingga dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, jelas Dusik sangat panik, dan langsung pergi ke rumah sakit. Untuk melihat keadaannya, namun karena kondisi Dusik yang sedang shock, Jong-U lalu mengambil alih kemu di mobil. Sayangnya nasib buruk menimpa mereka berdua, di mana saat di perjalanan. Mobil mereka berdua mengalami kecelakaan, hingga membuat Jong-U meninggal dunia. Akibat kejadian itu, istri Jong-U tak bisa menerima kenyataan. Beliau lalu menyalahkan Dusik, sebagai penyebab dari kematian suaminya. Rasa bersalah yang begitu besar, membuat Dusik berniat untuk mengakhiri hidupnya saja. Namun tiba-tiba, ia mendapat pesan dari nenek Kemri yang sangat merindukannya. Sebuah pesan dari sang nenek itu, ternyata membuat Dusik memilih untuk pulang, dan melanjutkan hidupnya di desa Gongjin. Usai mendengar cerita hidup Dusik yang begitu menyakitkan. Yejin pun merasa tersentuh. Ia tak menyangka selama ini, Dusik menanggung semua beban itu sendirian. Setelah itu Doha lalu menemui Dusik, untuk meminta maaf, karena ia sudah menyalahkannya. Atas musibah yang menimpa keluarganya. Doha baru tahu, rupanya Dusik telah menjual semua asetnya, untuk diberikan kepada ibunya Doha, sebagai tanda permintaan maafnya. Esok harinya, Dusik dan juga Yejin, akan melakukan hari peringatan kematian Jongho. Akan tetapi, mereka malah bertemu dengan istri, dan juga anaknya almarhum Jongho. Saat itu mereka sedang berlibur ke Gongjin. Ternyata istrinya sudah bisa mengikhlaskan kematian Jongho. Beliau juga meminta Dusik, agar berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Saat itu Dusik berhayal, seakan-akan ia bertemu langsung dengan Jongho. Dusik kembali meminta maaf, atas kejadian di masa lalu yang telah menimpanya. Namun Jongho mengatakan, bahwa semua itu bukanlah salah Dusik. Jongho juga menyuruh Dusik, agar tetap hidup untuk dirinya sendiri, dan melakukan berbagai hal yang membuatnya bahagia. Malam harinya, Nenek Gamri memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Sang Nenek sempat bercanda tawa. Sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, seluruh warga Gongjin melihat sangat senang hati kepergian Nenek Gamri, sebab Nenek Gamri telah berpesan, agar semua orang tidak bersedih. Jika suatu hari ia meninggal dunia. Sepulang dari sana, Dusik menemukan surat, yang diselipkan di makanan pemberian sang Nenek. Dalam surat tersebut, Nenek Gamri meminta agar Dusik selalu hidup dengan bahagia. Singkat cerita satu bulan kemudian, Ye Jin mengajak Dusik untuk bertemu di pantai. Ye Jin mengungkit cerita pertama kali mereka bertemu. Sampai keduanya saling mencintai. Di sana Ye Jin meminta Dusik untuk segera menikahinya. Namun rupanya, Dusik telah menyiapkan semuanya untuk melamar Ye Jin. Pada akhirnya, Dusik dan Ye Jin mengumumkan pernikahan mereka. Tentu saja itu menjadi berita yang sangat mengembirakan. Malam harinya, Song Hyun dan seluruh warga Gong Jin berkumpul untuk menyaksikan film perdana. Yang rilis hari itu. Berkat film tersebut, kini desa Gong Jin menjadi semakin ramai. Orang-orang banyak berdatangan ke desa Gong Jin hanya untuk menikmati keindahan desa tersebut. Beberapa hari kemudian, Dusik dan juga Ye Jin akan melakukan foto perawading. Namun tiba-tiba, seluruh warga datang dengan sangat heboh untuk membantu mereka berdua. Sampai jumpa di video selanjutnya.